Hi everyone, it's me again Anis welcome back to my channel kali ini aku mau update pemakaian dari Wardah White Secret yang ini ini aku udah ngabisin setengah botol gitu dan aku pengen kasih tau sharing ke kalian apa sih yang aku rasain selama aku pake ini dan dia bagusnya apa, minusnya apa oke, kalau kalian mau tau gimana reviewnya, please keep on watching so aku udah pake hampir satu bulan lebih, dua bulan lebih gitu, si Wardah White Secret ini, menurut aku ini produk Wardah yang bener-bener bagus banget dan dia ngefek di kulit aku jadi kayak bukan cuma air doang bukan air doang nih, tapi bener-bener essence gitu, nah judulnya aja ya kan ini adalah Pure Treatment Essence ini adalah essence kapan sih digunainnya kak kola essence itu essence itu biasanya aku ngegunainnya setelah aku pake hydrating toner aku pake si essence ada yang nabun di rumah aku jadi setelah pake hydrating toner aku pake essence aku tap-tap gitu setelah essence selesai aku biasanya pake serum setelah serum pake moisturizer gitu urutannya jadi si essence ini mengandung bahan-bahan yang wow banget menurut aku karena dia itu mengandung yang namanya niacinamide dan walaupun dia cair seperti air gini menurut aku ya kekuatan dia untuk bikin kulit aku lembab itu bener-bener luar biasa banget enaknya dan feelsnya bener-bener happy banget saat aku pake ini aku bahkan bisa layerin ini sampai tiga kali karena aku secinta itu enak banget dipakenya bener-bener pengen lagi-pengen lagi gitu kan jadi kalau satu kali layer pake aku ngerasa kurang banget jadi aku pake bisa sampai dua layer bahkan tiga layer gitu supaya bikin kulit aku tuh kenyal banget terus juga lengketnya tuh enggak yang annoying gitu masih lengket tapi masih ngelembapin cuma enggak yang kayak berat banget dipake ini sangat enteng banget dipakenya makanya aku suka banget sama dia dan aku ngerasa setelah aku pake sehampir mau abis ya ini setengahnya lebih aku ngerasa ya kulit aku tuh bener-bener kenceng jadi dia ada efek tightnya gitu jadi bikin kulit aku lebih sehat lebih kenceng terus pastinya akan lebih glowing dan aku ngerasa banget kalau setiap kali aku pake makeup aku pake ini makeup aku tuh jauh lebih nempel banget nah sekarang aku lagi pake ini nah makeupnya tuh jauh lebih nempel dan lebih tahan lama aja menurut aku dan apa ya si foundationnya tuh lebih enak gitu nyatu ke kulitnya kalau aku pake ini terus wanginya juga aku enak banget ini nyegerin banget wanginya gak gak strong sama sekali tapi dia bener-bener gentle banget wanginya dan enak wanginya aku suka banget aku suka banget enak banget wanginya sumpah 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 gitu kalau misalkan efek mencerahkannya jujur aku gak ngerasa ini kayak bikin kulit aku lebih cerah atau gimana enggak biasa aja cuma ini lebih kerasa ke kencengnya kulit aku sama si teksturnya tuh bener-bener rata dan apa ya dan bikin glowing sih ini lebih keliatannya glass skin banget gitu sejauh ini kayak gitu pengaruhnya di kulit aku aku gak ngerasa dia bikin jerawat ilang atau gimana gak gitu dia cuma efeknya yaitu bikin plam kulit plam banget bener-bener kenyal enak banget pegangnya dan kalau pake makeup jadi jauh lebih nempel makeupnya jadi kayak gitu review aku tentang stewarda white secret ini aku kayaknya akan purchase lagi kalau misalkan abis karena aku udah cinta banget sama dia ini essence ini dan botolnya tuh gak beling guys jadi enak banget jadi kalau misalkan jatuh tuh gak pecah tapi terlihat seperti beling jadi keliatannya lebih mewah gitu kan sejauh ini aku belum menemukan minusnya guys asli aku belum menemuin ini kurangnya dimana karena aku suka banget pake ini berturut-turut setiap hari setiap malem aku pake ini dan apa ya harganya juga gak gitu mahal jadi aku suka banget oke kayaknya gitu aja sharing kali ini update tentang pemakaian si warda secret ini thank you so much everyone for watching my video jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku see you next time bye